Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya pada channel ini Pada video kali ini kita akan berdiskusi sharing dan berbagi informasi yaitu mengenai salah satu acara di Indosiar sebagai acara pengganti Liga Dangdut Indonesia 2020 Kita sudah tahu bersama bahwa Liga Indosiar 2020 yang sudah memasuki top 9 besar dihentikan untuk sementara Dikarenakan maraknya virus corona di Indonesia Sehingga dengan penyebab tersebut maka pihak Indosiar untuk sementara ini menggantikan acara tersebut dengan acara baru yang dinamakan dengan Lomba Karaoke Lida 2020 Ada pun peserta yang dimasukkan dalam perlombaan tersebut yaitu peserta yang sudah tersenggol pada top 18 dan top 12 besar Liga Dangdut Indonesia 2020 Yang sudah selesai beberapa minggu yang lalu Dari peserta tersebut Salah satu diantaranya yang menjuarai Juara satu maka akan dimasukkan pada top 9 besar nanti di Liga Dangdut Indonesia 2020 Ini merupakan kesempatan bagi duta provinsi yang ingin bersaing lagi dan mereka sudah tersenggol dan bersaing lagi pada top 10 besar Liga Dangdut Indonesia tahun ini Sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk subscribe like dan share dan tekan tombol loncengnya Baik sekarang kita akan melihat peserta manakah yang dimasukkan oleh pihak Indosiar pada Lomba Karaoke Lida 2020 Inilah peserta pada grup merah Pada nomor yang pertama Ada Ila merupakan duta lidah perwakilan dari provinsi Sulawesi Selatan Pada nomor yang kedua Ada Erpan merupakan duta lidah perwakilan dari provinsi Jambi Nomor ketiga Adarana merupakan duta lidah perwakilan dari provinsi Sumatera Barat Nomor keempat Ada Cinta merupakan peserta perwakilan dari provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor kelima Ada Yuyu merupakan duta lidah perwakilan dari provinsi Maluku Utara Nomor keenam Ada Eva merupakan peserta perwakilan dari provinsi Nusa Tenggara Barat Pada nomor yang ketujuh Ada Wiranti Duta lidah peserta perwakilan dari provinsi Gorontalu Dan pada nomor kedelapan Ada Agung merupakan peserta perwakilan dari provinsi Bengkulu Inilah peserta pada grup Putih Yang pertama Ada Fania merupakan peserta perwakilan dari provinsi Sulawesi Tengah Nomor kedua Ada Hamid merupakan peserta perwakilan dari provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ketiga Ada Puspa merupakan peserta perwakilan dari provinsi Sumatera Barat Nomor keempat Nomor keempat Ada Kia merupakan peserta perwakilan dari provinsi Kalimantan Barat Nomor kelima Ada Soca merupakan perwakilan dari provinsi Lampung Pada nomor keempat Pada nomor keenam Ada Keket Beserta perwakilan dari provinsi Nusa Tenggara Timur Pada nomor ketujuh Ada Jelsi Merupakan peserta perwakilan dari provinsi DKI Jakarta Dan yang terakhir Ada Jordan merupakan peserta perwakilan dari provinsi Kepulauan Bangka Belitung Itulah peserta yang akan bersaing dan berkompetisi dalam Lomba Karaoke LIDA 2020 Salah satu peserta yang menjuarai acara tersebut atau perlombaan tersebut Maka dipastikan mereka berkesempatan untuk mengikuti top 10 besar Liga Dangdut Indonesia 2020 Itu saja yang bisa saya berikan informasinya Jangan lupa untuk terus dukung mereka dengan cara SMS dan vote di aplikasi Tokopedia Play Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini Jika ada keserahan saya minta maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!